Intro Halo guys, balik lagi di IM Channel Dan ini adalah episode ke-8 kita dari seri Real Betis Master League Pass 2020 Oke, jadi untuk di episode kali ini Kita akan mainkan satu pertandingan juga Seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya Oke, jadi di episode kali ini Kita akan memainkan lag kedua atau lag penentu Dari round 2 Copa del Rey menghadapi Real Zaragoza Kita akan menjamu mereka di Estadio Benetuvio Marine Jadi buat kalian yang sudah menonton episode sebelumnya Sudah tahu bahwa kita unggul agregat 3-0 gitu loh Jadi kita punya 3 gol tanda gitu kan Jadi ya, thank you banget buat kalian sekali lagi Sudah kasih gue saran di episode sebelumnya Oke, jadi kita langsung saja To the next match Ngatur game plan dulu seperti biasa Kita ngecek-cek dan untuk di pertandingan ini Ini sih gue coba turunin beberapa pemain rotasi juga ya Karena lihat pemain inti kita Staminanya tidak begitu mendukung gitu loh Beberapa ya Borja Iglesias akan di resarter di pertandingan ini Dan kita masih berpikir sih Ini otak mesti mutar sih gila Karena jadwal kita untuk di pertandingan berikutnya Lawan Real Madrid pak Walaupun jadwalnya cukup panjang ya Tapi, wal gue berusaha semaksimal mungkin lah Untuk di pertandingan kali ini Oke, barahan dengan Emerson jadi center back Fedal akan jadi di tengahnya ya Jadi, lagi bagus moralnya Kepana ke atas warna biru Jadi, yang seperti yang udah gue bilang Di sebelumnya episode ke-7 Ini adalah terakhir kali yang kita berdiskusi Apakah kita akan jual Fedal atau enggak Dengan barahan juga ya Jadi, silahkan nonton saja episode kali ini Pertandingan ini Sampai habis Lihat seperti apa penampilan mereka berdua Oke, jadi ini terakhir kali nih Apakah kalian sujit atau enggak Oke, jadi tunggu saja Kita atur gameplay dulu Sebelum masuk ke kick off Oke, jadi gue atur dulu Moreno masuk Bentar ya Gue mesti atur-atur di bench juga Hopefully kita bisa lolos ke ronde berikutnya sih Oke Ini line-up jadi starter juga sih Keepernya Danny Martin Ini kalau enggak salah Pertama kali Danny Martin jadi Starter ya Kalau enggak salah Semoga Bukan pertama kali Gue enggak tahu lah Pokoknya kayak Ya kita lihat saja lah Mungkin udah dua kali ya Gue lupa sih Jadi Semoga saja penampilannya akan memuaskan Oke Theo di second striker Jadi seperti inilah line-up kita di pertandingan ini Shinji Kagawa main di sisi kiri Menarik Mereka mengubah beberapa posisi pemain ya Jadi kita ganti baju mereka dulu Mereka pakai baju yang warna merah Nah ini beda jauh sih Oke Kita langsung saja masuk ke kick off Pertandingan penentu Semoga saja kita bisa menang Ini dia Selamat datang di Estadio Benito Fiamarin Kandang atau markas kebanggaan kita Bore Iglesias juga akhirnya Kembali jadi starter Di pertandingan menghadapi Zaragoza Tentunya bukan pertandingan yang muda ya Oke Tidak ada pembacaan line-up sepertinya Dan Ya benar sih Jadi kita langsung aja mulai Ini dia Kick off Pertama antara Betis dan juga Zaragoza Sudah dimulai dari Like kedua Rontu Copa Del Rey Come on Famos Betis Emerson kasih ke Diego Lainez Di sisi kanan Cukup bagus Oke Masuk ke menit ke sebelah sekarang Lebar ke Charles Vigarai Umpan ke depan Nunggu Linares Dapet Alberto Good job William Sangat bagus Barahan Chip ke Zofedal Bagus Kas ke depan Aylah Pastinya dipotong Fokus lah Nice Pedal dapet Astaga Coba kita cek ya Astaga Si botak beraksi lagi loh Gila Kacau sih Kalau sampai habis Gini mulu Mereka kacau Kita yang kacau Maksudnya Oke Shinji Kagawa Crossing tengah Buang Nice Defense dari Zofedal Bagus sekali Duel darahnya tadi Bisa counter attack Ada Borea Glacius Lewat satu main Nice Good job Cari ruang Itu bisa langsung Passing ke depan Ada Guardado Masih dapet Guardado Kuat Ayo Guardado Masih dapet Ayo Guardado Kas ke tengah Ada siapin Dapet Wah gila Christian Tello Nyaris nyata goal Oke Percobaan pertama Crossing dari Guardado Tadi cukup bagus Sayang sekali Gila masih off target Peral gangguannya Gak Ditarik-tarik amat Loh Fokus Ayo Alberto Sepater Umpan ke depan Dapet Nice Good job Pedal Hei mau kemana Loh Miskom Loh mereka Oke William Kasih ke Barahan Oke Atur dulu Yaelah Direbut dong Aduh Shit Linares Shooting Diano Wah gila Buang Buang Astaga Blundernya Barahan Ngacau Dapet Oke Guardado Kasih ke Huan Masih menit 40 Sekarang Rau Guti Masih Guti Lebar Ke IBK IGB Apa Pusing Gila Pedal Saka Sekarang Ada Borja Iglesias Balik lagi Ke Huan Mi Cari ruang Huan Mi Masih Huan Mi Putar Ada Borja Iglesias Dapet Ayalah Kelamaan Lupa William Kasih Ke belakang Dulu Atur Tempo Astaga Mompan Kemana Papa Astaga Kacau Sih BK Asik Oke One Dapet Serangan Terakhir Cresenteo Ya ampun Masih Yang Nacau Sih Dan Itu Dia Huff Temis Liat Bawa Pertama Sudah Kelar Skor Sementara 0 0 Mereka Cukup Kuat Di Bawa Pertama Kita Lumayan Kesulitannya Tak Gol Masih Punya Kedua Dan Kalian Lihat Statistik Di Bawa Pertama Kita Nggak Punya Satupun Seton Target Kita Unggul Ball Possession Cukup Jauh 9 Terception 1 Crossing Jadi Kalian Lihat Tidak Tepuk Baik Oke Jadi Kita Lanjut Ke Babak Kedua Antara Betis Dan Juga Real Zaragoza Sudah Dimulai Alberto Gutian Langsung Ada Miguel Dapet Pedal Ayolah Menang Tapi Mereka Yang Dapet Ik BK Kasih Ke Cross Figare Balik Lagi Nomor Punggu 12 Coba Rebut Ayo Barahan Kas Ketengah Raul Guti Shooting Wah Gila Nyaris K Masih Bisa Tangkep Dengan Tenang Dari Martin Counter Attack Pedraza Kasih Ke Juan Mi Bore Iglesias Cari Ruang Beli Persis Kiri Ada Pedraza Mas Alfonso Nomor Punggung 6 Sekarang Darsis Kiri Bisa Masih Kuat Pedraza Masuk Lagi Terus Crossing Iglesias Wah Gila Salto Menarik Sekali Iglesias Lihat Pergerakan Dari Pedraza Itu Gue Bilang Tuh Cross Bagus Gitu Sudah Di Kiri Terus Kaki Kiri Juga Jadi Bagus Wah Itu Colong Target Bakal Gol Pak Percobaan Pertama Dari Iglesias Cukup Bagus Sangat Menarik Bisa Pater Umpan Ketengah Ada Eliamik No Pereira Kosong Si Shooting Dia Ya Ampun 1-0 Buat Saragosa Ona Gregat 31 Emang Bisa Dibilang Salah Satu Kelamaannya Dari Martini Tendangan Kencang Tursaga Ke Pojok Kelamaan Dia Ya Wajar Kita Bisa Lihat Dari Overall Memang Lemah Banget Sih Dan Itu Umpannya Astaga Gila Keteng Banget 1-0 Buat Tim Tamu Mereka Sudah Punya Satu Gol Seat Emang Salah Satu Kelemahan Kita Di Pertandingan Keeper Emang Kita Mesti Datang Keeper Di Bursa Transor Musim Dingin Entah Keeper Yang Akan Dibanch Atau Yang Jadi Starter Tapi Jelas Kemungkinan Di Starter Andre Pereira Pereira 68 Fake Shot Dapat Nice Terlalu Pelan Untuk Di dalam Kotak Penalti Counter Attack Pederasa Iglesias You An Teo Bisa Lebar Ke Diego Lainez Cari Ruang Coba C'mon Masih Diego Lainez 7 Menit Ke 63 Lainez Di Capping Dulu Tahan Cut Inside Lainez Shooting Coba Aduh Sayang Sekali Masih Target Tendangan Dari Lainez Selur Bagus Sekali Tadi Lihat Dribblenya Cuma yang kurang Balancenya Tadi Digangu Emang Gila Didorong Dorong Gimana Caranya Itu Cukup Bagus Percobaan Dari Pemain Muda Kita Yang Yang Punya Talenta Di Ego Lainez Oke Jadi Kita Mesti Melakukan Pergantian Main Dulu Oke Oke Bentar Haffi Garcia Mesti Masuk Ganti William Soalnya Kan Kita Simpan William Untuk Di Pertandingan Laun Real Madrid Mesti Kita Simpan Staminanya Oke Terus Kita Coba Masukin Alex Moreno Mungkin Kita Masukin Gantiin Alfonso Pedra Satu Main Di Left Semoga Bisa Membantu Defense Juga Oke Dua Pertandingan Dua Main Dulu Garcia Sama Moreno Masuk Ya Eli Amica Sike Torres Sinji Kagawa Kumpan Kedepan Ada Pereira Dapat Pedal Nice Good Job Pedal Cukup Bagus Perampilannya Gordaro Kasih Ke Diego Lainez Asil Lainez Cari Ruang Bisa Terupas Ke Christian Theo Masih Punya Kecepatan Tentunya Theo Backshot Dulu Kasih Ke Iglesias Passing Eh Dapat Dong Astaga 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 Shit Sinji Kagawa Oke Orpung 23 Si Botak Satu ini Taskirpan Eliamik Shooting Wah Gila Mereka Bener-bener Gila sih Emang Salah satu Faktornya Kagawa Bawa Bawa bola 2-0 Buat Salgosa Di menit Ke 74 Wanak Regat 32 Mereka Sisa 3 Gol 3 Gol Lagi Wah Kita Bakal Terancam Gol Nengeta Gol Juga Wah Tentunya Kenyak Banget Gila Emang Bener Salah satu Kelemahannya Martin Kenceng Banget Kan Salah satu Kelemahan Keeper Yang overallnya Di bawah 70 Gitu Lagi Lihat Tapi Menurut gue Gak masalah Dia masih Butuh Waktu Jam Terbang Yang Banyak Karena Menurut gue Kompetisi Yang cocok Untuk Kita Kasih Jam Terbang Kan Jadi Sambil Cari Pengalaman Juga Semoga Ya At least Di round Berikutnya Dia Udah Bagus Kalau Misalkan Kita Lolos Kalau Misalkan Oke 32 Agregat Nomor Sudapet Nice Ayolah Wasit Wasit Wah Si botak Emang ngaco Bukan Kagawa Ya Bukan Parah Sama Sama Jatuh Lihat Wah Ini Wasit Ngaco Untung Masih Dikasih Peringatan Loh Dikasih Kartu Oke 5 menit Terakhir Dibuang Kedepan Good job Hafif Garcia Bisa Counter Tag Kasih Coba Ah Dipotong Zapater Kasih Kedepan Langsung Wah Gak Rapet Loh Burgui Jangan Kasih Ruang Please Tackle Aduh Gak Rapet Alberto Shooting Wah Nyaris Gila Mereka Nyaris Nyata Gol Ketiga Nyaris Nyata Gol Penyamun Kedudukan Gila Bener Overpower Gila Kedua Untung Masih Off target Tipis Banget Gila Tindangannya Keceng Banget Sampai Nih Guitian Ya Oke Goalkeeper Buat Betis Barahan Passing Saja Ke Emerson Bisa Melebar Diego Lain Semenu Dilemin Abis Vedal Kasih Kembali Waduh Dipotong Dapat Lagi Nice Guardado Bisa Counter Attack 3 Menit Injury Time Come on Diego Lain S Bisa Lebar Coba Ke Christian Theo Satu Gol Lagi Aja Please Theo Lolos Ah Dia Rebut Press Press Dibuang Satu Menit Terakhir Dapat Good job William Come on Lainnya Sapat Oke Ada Ah Yalah Yes Full Time Missile Walaupun Secara Score Kita Kalian 2 0 Mereka Jujur Mainnya Bagus Banget Tapi Secara Gregat Kita Unggul 3 2 Kita Jujur Agak Buruk Secara Peluang Di pertandingan Ini Kalian Bisa Lihat Statistik Kita Tidak Punya Satupun Gila Dari Tiga Percobaan Interception Oke Crossing Safe Gila Ball position Kita Unggul Jauh Men of the Match Eliamik Main mereka Pastinya Centerback Oke Kita Coba Cek Beberapa Klub Yang Lolos Ada Barcelona Terus Juga Mayor Lolos Jadi Mayor Lawan Kita Mereka Ngelayan Atletico Bilbao Dengan Skor 76 Dari Penalti Seru Banget Pasti Dan Sepertinya Nggak Ditung Gol Tandang Kalian Saya Lihat Terus Atletico Madrid Menang Besar Mereka Lolos Villarreal Levante Dan Kalian Lihat Yang Lainnya Beberapa Yang Lolos Seperti Villarreal Juga Tadi Granada Valencia Lolos Sevilla Lolos Juga Madrid Dengan Huesca Tadi Jadi Kalian Lihat Di Bucket Ini Kita Ketemu Dengan Mallorca Terus Atletico Ketemu Dengan Getafe Terus Levante Villarreal Barcelona Dengan Granada Jadi Kalian Bisa Pause Juga Lihat Di Sebelah Kiri Relman Itu Lawan SD Ibar Klub Yang Cukup Kuat Oke Jadi Sepertinya Cukup Lama Lagi Untuk Jedanya Kita Main Di Ronde Berikutnya Ronde Ketiga Terima Alhamdulillah Kita Bisa Lola Walaupun Penampilan Cukup Buruk Tadi Tapi Sudahlah Oke Setelah Itu Jedah Sekitar 6 Hari Kita Masuk Di Tanggal Berapa 23 23 Oke Ada DRB Day Chapter 2 This Is Our Last Match Before The Derby I'm War Of The Aztec Oke Kita Cek Berita Dulu Real Betis Shaky Ahead Of Derby Buat Nabil Fekir Devian Nabil Fekir Berakangan Di Interview Tursi This Game Is The Most Important Of All Oke We Made Life Difficult Emang Sulit Banget Sih Tadi Laga Penentu Lawan Real Sargos Oke Jadi Kita Cek Message Dulu Untuk Berapa Alex Moreno Sudah New Skill Sudah Ada Terus William Carvalho New Playing Style Box To Box Playing Style Oke Jadi Kita Cari Dulu Berapa Point Yang Kita Mesti Latih Di Skill Training Ntar Ya Gue Cari Dulu Nggak Sih Ntar Ya Ntar Ya Sepertinya Ini Yang Atasnya Ada Main Marking Kita Coba Kasih Ke Mark Barter Oke Untuk Lebih Kuat Penjagaannya Sekitar 30 Hari Masa Latihan Semoga Bisa Berguna Ya Oke Jadi Kita Langsung Saja Untuk Dinegosiasi Pemain Kita Untuk Yang Pertama Antonio Barahan Bang Jual Saja Gitu Terus Naikkan Harganya Jadi Gue Bakal Lakukan Apa Yang Kalian Sudah Masukkan Beri Masukan Ke Gue Jadi Gue Coba Lempar Balik Tawaran Dari Mereka Sekitar Kan 1.700 Gak Bisa Jadi Gue Coba 1.690 Jadi Ya Budgetnya Kurang 300.000 Tapi Gak Masalah Kita Jual Lagi Gitu Loh Cukup Tua Rendah Banget Gitu Kan Jadi Kita Langsung Saja Lempar Semoga Mereka Terima Dan Untuk Fedal Ini Adalah Negosiasi Terakhir Berdiskusi Terakhir Jadi Gue Memutuskan Nanti Untuk Di episode Berikutnya Kita Jual Atau Enggak Silahkan Saja Komen Di Bawah Oke Gue Sangat Butuh Saran Dan Masukan Dari Kalian Real Madrid Atau Los Blancos Ini Adalah Pertemuan Kedua Kita Dengan Raksasa Liga Untuk Yang Kedua Untuk Pertama Kali Jadi Kita Menghadapi Klub Kota Madrid Untuk Yang Kedua Kalinya Di Jornada Ketujuh Kita Menjamu Real Madrid Di Estadio Benito Viamarin Tanggal 24 Oktober Fully Kita Bisa Menang Ya Apapun Hasilnya Tapi Ya At List Imbang Tapi Kalau Semoga Saja Kita Bisa Mendapatkan Tiga Poin Jadi Ya Kalian Misalnya Lihat Jadwal Kita Langsung Jidah Tiga Hari Setelah Lawan Madrid Kita Langsung Memainkan Laga Derby Lawan Sevilla Oke Jadi Kita Berhasil Lolos Ke Ronde Berikutnya Di Copa del Rey Jangan Lupa Juga Ini Bentar Lagi Ada Derby Lawan Sevilla Oke Jadi Tunggu Saja Di Episode Berikutnya Gila Laga Big Match Real Madrid Adalah Tim Yang Telah Memenangkan La Liga Di Real Life Jadi Mereka Juga Di Klasemen Sementara Ada Di Peringat Ke Satu Di Atas Sel Trafico Oke Jadi Tunggu Saja Buat Kalian Berkabung Silahkan Nonton Dulu Playlist Atau Seri Yang Sudah Kelar Kalian Bisa Cek Di Playlist Ataupun Gue Simpan Di Tomboli Ada Series UEFA Euro 2020 Dan Series AC 9 Jadi Jangan Lupa Follow Untuk Apa Sih Gue Ngomong Gue Belibat Sorry Jadi Jangan Jangan Juga Lupa Untuk Follow Instagram IHM Di At IHM Official Atau Kalian Cek Di Kolom Deskripsi Bahwa Gue Sudah Cantumin Link Jadi Jangan Lupa Follow Dan Like Posting Terserah Kalian Jadi Tunggu Saja Di episode Berikutnya Itu Ajaran Gue Untuk Di episode Kali Ini Thanks For Watching Don't Forget To Like Comment And Subscribe Terserah Terserah